Intro Ini adalah Honda HR-V Prestige Varian paling atasnya Honda HR-V Nah, dulu yang sebelum versi facelift ini Lumayan banyak alasan buat orang milih yang varian 1800cc Prestige ini Dibanding yang varian 1500cc Misalnya, yang Prestige dulu jadi satu-satunya varian yang punya lampu LED Dan bikin tampang keseluruhannya jadi kelihatan lebih mewah Dulu yang Prestige juga punya fitur jauh lebih banyak dibanding yang varian 1500cc Tapi, sekarang Honda ngeluarin varian baru ke yang 1500cc Itu yang punya tampang dan fitur kurang lebih mirip-mirip sama yang varian Prestige ini Jadi, kenapa sih orang tetap harus milih yang varian 1800cc Prestige ini? Apalagi sekarang makin banyak kompetitor-kompetitornya yang pakai mesin turbo lah Atau mesin mesin hybrid Nah, sebelum masuk ke reviewnya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini Yuasa Battery Buat kalian pengguna Honda HR-V Bisa banget nih pakai Aki Yuasa Maintenance Free alias Yuasa MF Nah, Yuasa MF adalah aki siap pakai dan bebas perawatan Atau lebih sering dikenal dengan aki kering Jadi, kalian nggak perlu lagi nambah-nambahin air aki selama masa pemakaian Nah, Aki Yuasa MF ini juga lebih mudah dipantau kondisi akinya Karena adanya indikator warna di bagian atas akinya Buat kalian pengguna HR-V atau mobil apapun yang mau cari aki Yuasa MF ini bisa langsung aja nih Download Yuasa Apps di Play Store dan App Store Klik menu produk, klik tombol search di kanan atas dan pilih brand name untuk merek mobilnya Lanjut pilih model mobilnya dan pilih Yuasa MF dan tadaaah Keluar dari harga dan detail akinya Kalian bisa langsung order aja nih dengan isi form dan klik buy Keunggulan kalau kalian pakai Yuasa Apps ini Kalian bakal dapet diskon khusus, gratis pemasangan Plus garansi untuk aki mobil 6 bulan dan aki motor 1 tahun loh Dan buat detailnya, simak di review lengkap Honda HR-V Prestige 1. Varian dan Warna HR-V ada 3 varian yang bermesin 1500cc Tapi hanya 1 varian aja yang bermesin 1800cc Varian yang disebut 18 Prestige ini Kita gak bakal jelasin soal yang HR-V15 Karena itu nanti bakal ada videonya sendiri Di video ini kita fokus jelasin yang 18 ini aja Pilihan warnanya banyak nih Ada 7, hitam, grey, silver, putih, merah Dan 2 warna yang khusus adanya di varian 18 ini aja Putih 2 tone alias yang atapnya warna hitam Dan ungu yang kalian lagi liat ini Jelas 2 warna itu jadi pilihan paling bijak lah ya Kalau kalian mau pilih yang varian 18 ini Dua, siapa pesaingnya Dibanding HR-V15 yang sebenernya cuma ketemu sama Suzuki S-Cross, MG ZS, dan Nissan Juke Kalau bicara dimensi dan mesin HR-V18 sebenernya punya kompetitor yang cukup banyak Yang dimensi dan tenaga mesinnya mirip-mirip Ada Mazda CX-3, ada Hyundai Kona, Kia Seltos, dan Nissan Kicks Oh dan ada juga yang sekarang udah gak dijual Kayak Chevrolet Trax dan Mitsubishi Outlander Sport Kalau mau liat dari segi harga, ada juga MG HS Yang sangat-sangat mepet sama HR-V18 Prestige ini harganya So yes, meskipun dari segi penjualan Si HR-V18 ini jauh lebih minor dibanding HR-V15 Tapi dia justru main di kelas yang sangat-sangat padat kompetitornya Tiga, interior pintar Ini bagian yang paling menarik dari si HR-V Interiornya yang bisa dibilang pinter Yes, meskipun ini cuma crossover yang panjangnya gak nyampe 4,3 meter Tapi kita bisa bikin kabinnya jadi mode super relax kayak gini Caranya majuin jog paling depannya Lepas headrest jog depannya dan kita buat rekline kayak gini Tadaaa, mobilnya bisa dijadiin tempat buat kita duduk semi tiduran selonjoran kayak gini Bakal asik nih kalau pengen santai-santai duduk di mobil Apalagi pas banget di varian 18 dapet panoramic sunroof Jadi bisa sambil ngeliatin ke atas romantis-romantis gitu ya gak? Diluar konfigurasi pinternya Bentuknya interior HR-V juga sebenernya tergolong masih keliatan unik Buat mobil yang umurnya udah lebih dari 5 tahun Bentuk dashboard memanjang yang depannya dilapisin bahan kulit itu Masih keliatan simple tapi cukup mewah sampai sekarang Dan ventilasi AC depan yang ada tiga juga jadi ciri khas yang unik gitu Begitu juga HR-V termasuk jadi salah satu mobil di harga mainstream pertama Yang pake konsol tengah model tinggi gini dengan tombol-tombol yang tertata rapi Ini pun bagian pinggirnya dilapisin kulit juga Jadi supaya sandaran kaki kita empuk Dan dibawahnya bisa dijadiin tempat penyimpanan supaya nambah kesan luas mobilnya Dan pintunya dari bagian atas sampai ke bagian sandaran tangannya full udah dilapisin bahan kulit juga Mau yang pintu depan atau yang pintu belakang Jadi gak terkesan kopong banyak plastiknya gitu Bedain interior 18 dari 15 Special Edition paling gampang lihat warnanya Kalau di 15 full hitam semua Di 18 bagian di dashboard, konsol tengah, dan door trim tengahnya Pake warna putih agak kuning-kuningan gini Sedangkan joknya yang 18 ini sama kayak di 15 Special Edition Warna hitam dan udah dilapisin bahan kulit gini ya Dan bedanya sama HR-V18 sebelum facelift, bentuk jok depannya Kalau yang di facelift ini, side bolster alias support sampingnya memanjang full sampai ke paling atasnya Setirnya sama kayak 15 Special Edition dan kayak 18 sebelum facelift ya Lingkarnya udah dilapisin kulit gini Sama kayak 15 Special Edition juga, pedal gas dan remnya udah dikasih metal-metal lagi nih Bedanya lagi dari varian 15 yang gak banyak yang sadar Bahan yang dipake di sun visernya Di 18 ini pake bahan yang knittingnya dibuat lebih keliatan gini nih Dan di HR-V18 juga lampu kabinnya beda Pake yang LED gini Di depan ada 4 titik LED gini Nice! Dan di belakang ada 2 titik LED gini ya Dan kalau kalian liat, ada titik biru-birunya nih Yang ini mancarin cahaya biru agak redup di malam hari Di bagian depan juga ada Nih, kita kasih liat bedanya kalau dinyalain Dan kalau dimatiin Tuh, liatan kan agak mancarin biru-biru gitu ke bawah Termasuk yang storage di bawah ini juga ada lampunya Meskipun agak redup sih Mayoritas tombol di dalam kabin juga ada backlightnya Termasuk tombol lampu yang di atas-atas Sayangnya yang kontrol jendela Hanya yang sisi driver aja yang ada backlightnya Sisanya gelap gini kalau malam Tapi gimana sih rasa duduk dalam sini Pintu depannya termasuk cukup berat Jadi ngasih kesan yang cukup premium Pas dibuka tutup Bukaan pintunya termasuk sangat lebar Dan buat nampak ke dalamnya Lebih tinggi dibanding nampak ke hatchback kayak Jazz Tapi lebih rendah dibanding nampak ke SUV kayak CR-V Posisi duduk joknya Kalau dibuat paling rendah Masih termasuk cukup tinggi ya Dan kayak di Jazz juga Visibilitas ngeliat keluar Termasuk sangat bagus Karena jarak ke depan dashboard yang jauh Dan kaca depan yang besar juga Pengaturan joknya full manual Yang driver selain bisa slide dan recline Bisa dinaik turunin juga ketinggiannya Sedangkan yang penumpang depan Hanya bisa slide dan recline aja Headrestnya hanya bisa naik turun aja ya Nggak bisa maju-mundur Tapi posisi kepalanya udah cukup maju Buat nyetir sambil sandaran Jadi kepala kita nggak ngedanga Dan ruang kepalanya di 18 ini Emang sedikit berkurang Dibanding yang di 15 Karena disini ada sunroofnya Tapi minimal feelnya disini Jadi lebih lega Karena ngeliat ke atas Berupa kaca gede gitu Jadi kepotong Tapi tetep nggak berasa sempit kok Buat sandaran tangan di tengah Udah termasuk tinggi Dan udah dilapis kulitnya jadi empuk Nah yang unik Ini bisa kita geser maju ke depan Supaya bisa dipakai buat sandarin tangan Sambil pegang setir Nice Sandaran tangan di bintu juga udah dilapis kulit Jadi empuk Seat beltnya bisa diatur naik turun Pengaturan setirnya selain tilt Tentu ya udah bisa teleskopik juga Alias maju-mundur Dan cukup jauh nih Bisa maju-mundurinnya Buat sandarin kaki kiri driver Dikasi gundukan dan pad plastik Kayak gini ya Detail yang di depan Spion tengahnya masih pake model Day and night manual Jadi kalau silau Kita tinggal cetekin aja Kayak gini Pegangan tangan plafonnya Selain ada di sisi penumpang depan Ada juga di sisi drivernya Kayak gini Nice Dan sun visornya Yang sebelah kanan Ada card holdernya di luar Sedangkan dua-duanya Sama-sama ada kaca Misalnya ditutup buka Dan ada lampu halogennya juga Sekarang kita ke belakang Pintu belakangnya Buat yang gak tau Bukanya di atas sini ya Bukan di bawah kayak pintu biasa Sudut bukanya Sayangnya gak terlebar Dan karena lakukan pintunya Menukik itu Jadi kita masuk ke dalamnya Kepalanya harus agak sedikit nunduk Posisi duduk di belakang sini Tentunya lebih tinggi Dibandingkan di depan Dan yang enak Dudukan jok bawahnya ini Juga supportnya termasuk pas Buat orang lewasa Jadi sudut paha kita Juga gak naik-naik Dan bakal nyaman nih Buat duduk lama juga Dan salah satu yang bikin rasa Duduk di belakang sini Adalah feelnya yang lega ini Oke lah Ruang kakinya masih termasuk Sangat lega Mantap Tapi ini joknya Gak bisa kita geser maju-mundur ya Ruang kepalanya Gak terlalu banyak sisanya Tapi masih termasuk lega juga Nah di yang 18 ini Karena di depannya Kepotong sunroof Jadi buat kepala pendumpang belakang Gak dikasih cekokan gini Di pelafonnya Supaya kita dapat ruang kepala Yang lebih aman Headrestnya Di ketiga sisi Udah adjustable kali ini Gak kayak HRV yang pertama kali Nice Satu yang asik disini Sudut terbahan joknya Yang bisa kita ubah-ubah Cukup langka nih Di kelasnya Yang mayoritas kompetitornya Fix joknya Ada dua posisi Satu yang cukup tegak ini Dan satu lagi yang cukup lebih rebah Gak sampe tiduran sih Tapi minimal relax lah Duduk gini Buat jangan jauh Sandaran tangan di pintu Juga udah dilapis kulit Jadi empuk Dan di tengah sini Udah dikasih armrest lipat Yang empuk juga Jadi enak buat duduk Posisi nyantai gini Kalau mau duduk ketiga Buat tampak ke tengahnya Sebenernya ruangnya banyak Tapi konsol tengah ini Termasuk sangat mundur Jadi kaki kita harus Melipat banget Nah lantai di tengahnya Juga sedikit lebih tinggi Jadi kaki kita Sebaiknya ke kiri kanannya Dudukan joknya di tengah sini Jauh lebih tinggi Dan jauh lebih keras nih Dibanding di kiri kanannya Sama nih Buat standarannya juga Lebih keras dan lebih maju Jadi kurang nyaman sih Duduk di tengah sini Tapi minimal Ada headrestnya lah sekarang Jadi kepala kita Gak ngedang-ngah Dan seatbeltnya Juga yang model 3 titik Model yang pake dari atas ini Detailnya di belakang Sayangnya gak ada Ventilasi AC tambahan Di belakang sini Jadi buat dinginin Mesti nunggu angin Dari depan dulu Pegangan tangan di pelafon Yang sebelah kanan Ada gantungan bajunya gini ya Di yang sebelah kiri gak ada Overall Duduk di dalam HR-V ini Masih kerasa cukup spesial Sampai sekarang Karena meskipun Size mobilnya kecil Tapi di dalamnya sini Apalagi di belakang Masih berasa leganya Apalagi kalo pake Konfigurasi jok pinternya tadi Yang bisa dibuat Kayak tiduran gitu Not bad lah Empat Bagasi luar biasa Oke ini nih Bagian yang bikin kita Takjub sama HR-V Bagasinya yang Luar biasa gede Buat mobil yang sekecil ini Tuh liat Kita masukin Satu mountain bike Sama satu folding bike aja Sisa ruangnya Masih banyak gini Tapi kita detailin aja nih Pintu bagasinya Nyambung sama sistem Pasif kilus entrynya ya Jadi kalo mobilnya kita kunci Ini remotenya Tinggal dikantongin aja Dan deketin mobilnya Klik tombol sebelah kiri Yang panjang ini Dan kunci pintunya kebuka Tapi jangan lupa Kunci semua pintu lainnya Juga ikut kebuka ya Nah yang paling keliatan Spesial dari bagasinya HR-V adalah Isinya yang keliatan Sangat tinggi Bibirnya jelas Full mengotak Dan masukin barang lebar Kayak gini jadi gampang Nah yang keren ya Bibirnya ini Yang termasuk Sangat rendah dari tanah Buat sebuah SUV kecil Atau crossover gini Jadi kalo kita angkat Barang super berat gini Misalnya Gak terlalu sulit deh Nice Bibir bagasinya Ke lantai ada sedikit Jedanya Atau load lip Tapi ini termasuk Sangat pendek Jadi gak masalah Kalo keluarin barang dari dalam Tinggal diangkat sedikit aja Yang sangat disayangkan Bahkan HR-V varian tertinggi ini Masih gak ada penutup bagasinya Atau parcel shelf Jadi barang kalian Yang ditaruh di dalam Bisa diintip dari luar Mengingat ini Salah satu mobil Yang paling pasaran di Indonesia Jadi emang sekarang Penutup bagasinya Banyak dijual sih Jadi aksesoris Tapi tetep aja Harusnya ini udah hal Yang standar didapat Di mobil 400 jutaan gini Detail bagasinya Di kiri dalam Puh halogen Di bawahnya Gak ada apa-apa Sedangkan yang sebelah kanan Juga gak ada apa-apa Kayak gini Nah karena jok belakangnya HR-V sudut rebahnya Bisa diatur Jadi kalo kita set Misalnya yang paling rebah Kapasitas ruang bagasinya Jadi yang paling sempit Tapi orang sandaran Jadi paling nyaman Sedangkan kalo kita buat Paling tegak Ruang bagasinya Jadi yang paling lega Tapi orang di tengah Jadi lebih gak nyaman Di bawah lantainya sini Unik nih Lantainya bisa dilipat-lipat gini Jadi gak usah kita pegangin Ada tool kit Dan ada banser Model full size kayak gini ya Tes koper Koper medium kita Atau cabin size Yang kurang lebih Seukuran air galon Ya ini sih mau ditaruh gimana Juga muat lah ya Koper raksasa kita Ini kita taruh ke sudut luar Sambil tiduran gini aja Masih muat loh Sedangkan Kalo diberdirin horizontal gini Jadi gak muat nih Harus agak dimiringin Tapi yang keren Nah Diberdirin vertical gini Masih sangat muat Dan coba lihat Seberapa besar Sisa ruang di atasnya itu Nih kita masukin Dua-duanya aja Masih banyak banget sisanya Oke Kalo meluasin kapasitas bagasi Jok belakang bisa dilipat Pake konfigurasi 60 banding 40 Pake tuas yang di ujung sini Kalo dilipat yang kanan Kita bisa jadi masukin Barang yang lebih panjang Sambil masukin Dua penumpang Nah kalo dilipat semua Coba lihat Seberapa besar ruangnya Dan kalian bingung gak sih Gimana lantai depannya Bisa jadi serendah itu Nih kita kasih liat Jadi pas kita ngelipat Jok bagian atasnya Bagian bawahnya Gak cuma diem aja Tapi bakal maju Dan posisinya bakal Turun banget Kayak gini Ini nih Yang ngebuat bagasinya HRV jadi super pinter gini Dan hasilnya Lantainya dari bagasi belakang Sampai ke depan Full rata banget Dan mau geser barang Tinggal kita dorong aja Kayak gini Termasuk barang yang tinggi Kayak koper gini Juga bisa gampang banget Gesernya Masih sangat muat Ini juga yang bikin Tadi kita bisa dengan Sangat gampang Masukin dua sepeda Kedalam sini Salah satunya Bahkan mountain bike Bener-bener istimewa Bagasinya HRV Buat tutupnya Udah disediain handle Di sebelah kanan Dan jangan lupa Klik tombol kecil Di sebelah kanan sini Buat langsung kunci Semua pintunya lagi Tapi yang istimewa juga Bagian bawah jok belakang Ternyata bisa kita angkat Kayak gini Model kita lipat Supaya di kunci aja Dan ini kalau udah dilipat Coba lihat Koper raksasa aja Jadi keliatan cebol Di dalam sini Jadi Kalau dilipat model Kayak gini semuanya Kita bisa jadi masukin Barang yang super tinggi Padahal di dalam Mobil sekecil ini loh Nice Dan ini sisa storage Di dalam kabin Terima kasih telah menonton! 5. Eksterior Masih menarik Bagian ini Kita gak usah banyak jelasin kali ya Mengingat ini salah satu mobil Paling populer di Indonesia juga Jadi pasti kalian udah sering banget Yang baru kita sadar Bentuk HR-V facelift ini Justru cenderung mirip Sama versi konsepnya dulu loh Yang namanya Honda Urban SUV Concept di tahun 2013 Tuh Lebih mirip kan Dibanding HR-V yang sebelum facelift? Anyway Kayak yang sebelum facelift dulu Beda paling menter Yang varian 1.8 Sama yang 1.5 Jelas di 1.8 Bagian depan Samping dan belakangnya Gak ada skit hitam plastiknya Semuanya Sampai bawah-bawahnya Dibikin sewarna bodi Kayak gini Detilnya Depannya Buat yang gak tau bedanya Sama yang sebelum facelift Nih Dulu gini Sekarang jadi kayak gini Kombinasi grillnya Yang sekarang jadi berupa Kayak batang Dan bukan hitam lagi Tapi krom gelap gini Dan bagian bawahnya Juga sekarang jadi Lebih lebar grillnya Begitu juga Housing fog lamp Yang sekarang lebih besar Ya Dari depan Sejak lanas Sama bahasa Solid wing face-nya Civic dan Accord juga Dan lampu depannya Kalau HR-V prestige Yang dulu ada 2 proyektornya Sekarang jadi model yang Multi reflektor LED Kekinian gini nih Detil lampu depannya Asik nih Full LED Di arealnya LED Lampu besarnya Dan lampu jauhnya LED Lampu sena LED Yang gantiin di arealnya Dan fog lemah LED Yang memanjang itu Sampingnya Masih bahasa HR-V Yang pasti kita udah Semua familiar banget Dari tahun 2014 dulu SUV yang bentuknya Kekupe-kupean Dengan atap bagian belakangnya Menukik Dan sentuhan yang populer banget Di 5 tahun lalu itu Handle pintu belakang Yang diumpetin di atas Biasakan mobilnya Kayak cuma ada 2 pintu aja Gitu ya Yang beda dari samping Dari varian 1.8 Sebelum facelift Cuma velgnya aja Karena velg 1.8 Yang dulu Sekarang dipake Di varian 1.5 Jadi varian 1.8 Dapet velg dual tone Yang model baru gini Supaya tetep keliatan eksklusif Ukurannya sih sama 17 inci Dan bannya juga tetep 21555R17 Kayak setiap varian lainnya Sisanya sama kok Handle pintu depan Chrome Pilar B hitam Dove Dan ada LED Di sepionnya Belakangnya Cara paling cepet Buat bedain ini adalah HRV facelift Adalah sekarang Ada list chrome gelap Yang menyambungkan Kedua lampu belakangnya itu Dan karena ada list ini Jadi emblem Honda Di atas juga Jadi lebih kecil ya Sisanya dari belakang Sama persis kok Kayak dulu Kayak di sebelah kirinya Tetap ada emblem Honda Jadi nama mobilnya mungkin Honda-Honda HRV Di sebelah kanan juga Rame sama emblem Antenanya Pake model Sirview Dan yang adanya khusus Di Prestige doang Kenal pot yang pake Chrome-Chrome gini Dan lampunya Sayangnya masih pake model Yang sama ini LED dengan titik-titik Gak dapet LED Yang model baru Selain lampu malam Dan lampu rem yang LED Lampu mundur Lampu sein Dan lampu nomor pelatnya Masih halogen 6 Gimana rasanya Oke HRV varian Prestige ini Jadi satu-satunya varian Yang mesinnya 1800cc HRV lainnya Dari yang varian SE Dan E Special Edition 1500cc semua Tenaganya lumayan sih 137 HP Atau 139 PS Lebih tinggi 19 HP Dari mesin yang 1500cc Dan torsinya 169 Nm Atau lebih tinggi 24 Nm Dari yang 1500cc Tapi dibanding Setiap kompetitor Yang bermesin 2000cc Kayak Kona CX-3 Dan Outlander Sport dulu Jelas tenaganya HRV 18 ini Di bawahnya Dan torsinya pun Jelas ketinggalan jauh Dibanding setiap kompetitor Bermesin turbo Atau hybrid Di kelasnya Transmisinya CVT Dengan simulasi Mode manual 7 persepatan Yang bisa dikontrol Pake paddle shift ini juga Dan kayak setiap Kompetitor Atau HRV varian lainnya Ini juga Penggerak roda depannya Akselerasinya 0-100 km per jam Sedikit di atas 10,5 detik Jelas lebih kencang Dibanding HRV15 Tapi sekali lagi Dibanding kompetitor lain Yang bermesin 2000cc Atau apalagi Yang bermesin turbo Si HRV ini Jauh lebih lambat Kalau dibandingin Sama yang mesin 1800cc Kayak CHR Emang HRV ini Masih lebih kencang sih Tapi Bodinya CHR Juga emang sedikit Lebih besar Dibanding HRV ini Top speednya pun Kita masih bisa tembus Di atas 150 km per jam Meski Gasnya naturally aspirated Cukup sulit Buat mencapai Kecepatan segitu Tapi gimana rasanya Kalau dipake Nah Kalau dari jalan dari diem Rasa gasnya sebenernya Mirip banget Kayak HRV15 Kalau kita injek gasnya pelan Termasuk super smooth Gasnya CVT Tapi kalau injeknya dalem Nah Langsung berubah ke galak Yang cukup ngagetin orang Di dalam kabin Beda banget ya Dari HRV15 Baru kerasa Kalau kita berakselerasi Dari kecepatan rendah Ke medium Atau dari medium Ke tinggi Kalau di HRV15 Berasanya agak berat gitu ya Di HRV18 ini Sama sekali Gak masalah Begitu juga Jalan konstan Di kecepatan tinggi Berasa jauh lebih natural Dibanding di HRV15 Jalan 100 km per jam Di HRV15 ini Ada di 2000 RPM Di 128 ini Sekitar di 1800an RPM Emang seakan Bedinya HRV ini Diciptakan buat Lebih pas sama mesin 1800 CC nya ini Meski sekali lagi Tentu kompetitornya Yang bermesin turbo Punya tarikan tengah Yang jauh lebih baik Dan kompetitornya Yang 2000 CC Tarikan bawahnya Juga lebih galak Tapi yang lebih enak Adalah feelnya Pas kita injek gas Yang dalem Kalau di HRV15 Pas kita kick down Mesinnya bakal seakan Kayak ngeden gitu Alias CVT nya Nahan putaran mesin Ditinggi terus-terusan Sambil naikin kecepatan Ya karakternya CVT lah Makanya bunyinya Kayak Muuu Terus-terusan gitu Kayak sapi ngeden Di HRV18 Kalau kita kick down Bakal langsung simulasiin Seakan ada Perpindahan gigi gitu Jadi pas RPM Udah sampai tinggi Bakal turun sedikit Dan naik lagi Jadi meskipun CVT Tapi feelnya Pas kita becek Berasa lebih natural Dan feelnya juga cukup oke nih Simulasi perpindahan Yang gak terlalu Berasa artificialnya Di HRV15 Sebenernya juga Bisa ngerasain Perpindahan gigi Kayak gini Tapi harus kita pindahin dulu Giginya ke S Dan masukin ke Pedal Shift Ke gigi manual Kalau di HRV18 ini Mau di D Atau di S Atau di M Bakal terasa Terus kayak gini Karakternya Mantap Soal kenyamanan Dan handling HRV18 Bener-bener identik Sama varian 1.5 nya Setirnya berasa Agak berat Buat sebuah mobil Kekinian Dan feelnya pun Gak terlalu senatural Di CX3 Atau di Kona Atau di Seltos Tapi masih cukup nyaman Kok buat Bermanufur santai Di dalam kota Meski emang body rollnya Cenderung berasa Pas kita menikung kenceng Kalau dibanding Sama crossover kekinian Kayak CX3 Kona atau Seltos Mungkin Karena platformnya HRV yang udah cukup lama Jadi gak serijid Kompetitornya tadi Dan suspensi belakang HRV yang masih Pake torsion beam Alias belum full independent Tapi Kompetitornya yang tadi Kita sebut Juga masih pake torsion beam Semua kok Soal suspensi HRV facelifter Termasuk di kasta yang nyaman Dibanding kompetitor Kompetitornya tadi Emang belum senyaman CHR yang bensin Tapi minimal Masih ngeredam jalan keriting Cukup baik Dan gedebuknya Berasa Kalau kena lubang besar aja Tapi Yang sangat 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 Kurang di HRV Bahkan Yang varian paling atas ini Adalah suara Yang masuk Kedalam kabinnya Bukan suara mesinnya Itu sih cukup tenang Tapi Suara dari Ban Alias road noise Yang udah tembus Kedalam kabin Bahkan saat kita jalan 50-60 km Per jam aja Dan di 100 km Per jam Jadi luar biasa Berisik Sayang banget nih Karena menurut kita Faktor ini Mengurangi drastis Rasa nyamannya Buat cruising jalan jauh Pakai HRV ini Padahal Secara stabilan Dan kenyamanan suspensinya Dia udah termasuk Cukup baik Dan terakhir Konsumsinya Persis kayak mesin 1500 cc-nya Mesin 1800 cc-nya HRV ini Juga termasuk Sangat irit Dan susah Buat dibikin boros Bahkan dari pengetesan Kita jalan sejauh 500 km Di rute kombinasi Kita masih dapat Konsumsi BBM Di angka 12 km per liter Bedanya Nggak nyampe 10% Kok dari HRV15 Yang kita tes barengan juga Dan kalau kita jalan Eco driving Kita masih dapat 22 km per liter Mirip HRV15 juga So iya Dari segi konsumsi Emang HRV18 ini Nggak beda jauh Kok dari yang Yang 15 Tapi secara performa Jauh berasa Lebih cocok Pakai mesin 1800 cc-nya ini 7. Detail fitur Nah ini bagian yang menurut kita Sangat disayangkan Dari HRV varian teratas Fiturnya termasuk kurang Karena Di segi ini Yang beda dari HRV Prestige tahun 2014 dulu Sebenarnya cuma Head unitnya aja Sisanya sama persis Yang menurut kita Emang cukup lengkap Buat di tahun 2014 dulu Tapi Di tahun 2021 Dimana sekarang Kompetitor berlimpah fitur Jadi termasuk kurang Oke dari yang bagus dulu Varian Prestige Jadi satu-satunya Varian HRV Yang dapet panoramic sunroof Yes Bukan sunroof Biasa yang kecil Kayak di setiap kompetitornya Tapi panoramic sunroof Alias yang ukuran Kacanya besar Sampai ke belakang gini Dan kalau penasaran Yang bisa dibuka Tentu setengahnya aja Gini ya Yang depan Yes Mungkin kaca segede gini Udah biasa kalian lihat Di SUV-SUV yang lebih besar Kayak Santafe Tucson Atau yang baru Di Wuling Almas gitu ya Tapi di crossover Yang kecil Kayak HRV gini Masih sangat jarang Makanya kita suka nih Sunroofnya HRV ini Lanjut Head unitnya Head unit yang sama Kayak yang di varian 1.5e Special Edition Layar sentuh 8 inci Yang modelnya keluar Dari frame yang gini Yang Honda sebut floating Ini dari Panasonic Kalau kalian penasaran Tombolnya hanya kapasitif aja Di sebelah kanannya Termasuk tombol volumenya juga Jadi agak susah Naik turuninnya Kalau sambil jalan Ada USB port Dan aux input Di bawah sini Yang emang bikin kabelnya Agak gantung Kalau dipake Yang bisa diputar Well ada radio Media dari bluetooth USB dan aux Bisa mirroring wireless Juga pake mirakas Tapi Ya gak dicantumin Ini brosurnya Ternyata Head unit ini Udah bisa Apple CarPlay Dan Android Auto Yes cukup colok aja HP kalian pake kabel ini Dan nanti bisa munculin Proyeksi HPnya gini Buat pake Google Maps Waze Apple Music Spotify Dan lain-lain Tapi yang unik Tapi yang unik Pilihan CarPlay Dan Android Auto ini Bisa kalian ganti Pake weblink juga Nah Kalau pake weblink Kita download dulu Aplikasinya di HP Dan nanti Head unitnya Bisa kita puter Aplikasi yang preloaded Dari weblinknya Contohnya Kayak Youtube Jadi kita bisa nonton Youtube sambil jalan Ya gak kita rekomendasiin sih Awas Nah brak Ntar Lanjut Rem parkirnya Elektrik Buat yang belum tau Cara pakenya Tinggal kita angkat Kayak gini Sambil injek rem Dan rem parkirnya nyala Buat matiinnya Tinggal diteken gini aja Sambil injek rem juga Atau tinggal injek gas aja Di gigi D Sambil seatbelt drivernya Udah kepasang Ada brake hold juga Buat yang belum tau Ini kalau dinyalain Bisa nahan rem mobilnya Secara otomatis Pas kita injek rem Sambil berhenti Jadi kalau di lampu merah Kita gak perlu nahan Pedal remnya sendiri Terus-terusan Cukup mewah di jamannya HR-V baru keluar dulu Tapi sekarang Emang udah ada di cukup Banyak mobil harga segini sih Lanjut AC nya Single zone auto climate control Yang kontrolnya Full gelap ini Pas mesinnya dimatiin Dan begitu dinyalain Tada Muncul kontrol gini Kontrolnya tentu Tombol kapasitif ya Sekali lagi Cukup sulit dipake Kalau kita pake sambil nyetir Suhu paling dingin 18 derajat celcius Dan paling panas 28 derajat celcius Oh dan buat kalian Yang punya HR-V Nih ada trik simple Kalau misalnya slide tangan kalian Gini aja Di kontrol kipas Slide ke atas Buat bikin kipas aja Jadi langsung paling kenceng Dan slide ke bawah Buat langsung bikin paling pelan Gak usah pencet panah Atas bawahnya Sekali-kali gitu Buat juga yang suhu Slide ke atas Buat bikin ke 25 derajat Dan slide sekali lagi Buat bikin ke 28 derajat Slide ke bawah Buat langsung bikin 25 derajat Dan slide ke bawah sekali lagi Buat bikin ke suhu Paling rendah Praktis kan? Ada buat atur Arangin ke kaki juga Dan tentunya Ada di froster kaca depan Dan di fogger kaca belakang juga ya Lanjut Lampu LED depannya ini Gak bisa kita atur-atur Ketinggiannya Karena ini udah auto leveling ya Alias naik turun sendiri Tergantung seberapa berat Isi mobilnya Lanjut The cruise control Alias fitur yang Kalau kita nyalain Bisa nahan kecepatan mobilnya sendiri Tanpa kita perlu injek pedal gasnya Di sebelah kiri Ada tombol pengatur audio Tanpa tombol teleponnya Sayangnya Spionnya lipat elektrik Tapi gak kelipat sendiri Waktu mobilnya dikunci Dan tentu ada Passive Keyless Entry Jadi kalau mobilnya kekunci Remotenya tinggal dikantungin aja Deketin mobilnya Dan grab bagian dalam handle pintunya ini Dan kuncinya kebuka Buat kunci lagi Tinggal klik aja tombol hitam Di handle pintu ini Dan tombolnya juga ada Di sisi penumpang depannya Dan tentunya Tombol start stop mesinnya Yang nyala warna putih ini Kalau pedal reme kita injek Dan jadi warna merah Pas mobilnya udah dinyalain Oh dan tentunya Mobilnya ada auto locknya ya Jadi kalau kita jalan di atas 20 km per jam Bakal otomatis Ngunci pintunya sendiri Dan pas giginya kita masukin P lagi Kuncinya bakal terbuka sendiri Sisanya yang menurut kita Sangat kurang di harga segini Buat mobil yang sekecil ini Jendelanya Yang auto up down Hanya sisi driver aja Lampunya Masih belum otomatis Untung minimal ini auto off ya Jadi kalau lampunya lupa kita matiin Pas kita matiin mesinnya Dia bakal ngasih bunyi peringatan Kayak gini Kalau gak kita gubris juga Begitu mobil yang kita kunci Gak lama kemudian Lampunya bakal otomatis Mati sendiri Dan pas kuncinya kita buka Lampunya bakal nyala lagi Wipernya juga sayangnya Belum otomatis Malah Intermittentnya belum variable juga Untung Wiper belakangnya otomatis nyala Kalau kita lagi nyalain Wiper depan Dan kita masukin gigi mundur Sepian tengahnya Masih day and night manual Belum elektro kromatik Sumber dayanya Cuma ada satu power outlet Di bawah sini aja Gak ada USB port tambahan Atau power outlet lagi Di tempat-tempat lain Termasuk juga di belakang Polos gini aja Gak ada apa-apa Instrument cluster-nya Sayangnya modelnya Biasa banget gini Belum ada layar full LCD TFT-nya Bedanya Sama di varian 1500cc Disini kalau lagi diem Lingkarnya warna ungu Kalau kita lagi nyetir Lumayan irit Berubah jadi biru muda Dan kolonya tier super irit Berubah jadi warna hijau Di kiri ada indikator gigi Dan yang di kanan MID-nya Paling atas ada Konsumsi bebem real time Dan jam Di bawahnya ada Indikator temperatur luar Infonya ada Odometer Tripmeter A Ada sisa jarak bergendara Konsumsi bebem rata-rata Dari tripmeter A Ada tripmeter B Dan konsumsi rata-rata Dari trip B Jadi ada dua nih ya Konsumsi rata-ratanya Dan ada buat atur jam Yang buat gak tau Bisa kalian matiin loh Kalau somehow kalian Dan gak mau ada jam Di MID-nya gitu ya Oh dan kalau puter Jarum yang di atas Bisa naik turunin Brightness-nya Instrument cluster ini Mode icon Atau active eco Kayak di Honda City Disini sayangnya gak ada Atau coba liat deh Fitur dari HR-V di Jepang Yang gak dibawa kesini Kayak berbagai colokan ini Dibawa Pendingin minuman Tombol-tombol di setir Yang gak ada Jok elektrik Dan lain-lainnya Iya sekali lagi Fitur di HR-V18 ini Udah termasuk cukup lengkap Buat mayoritas orang sini tentunya Tapi buat bayar ekstra 70 juta Dari varian 15 Special Edition Dan di segi fitur yang bertambahannya Sandriff aja Menurut kita Ini sih masih sangat kurang ya 8. Safety Biasa aja Safety-nya HR-V Presisinya Sebenernya Kalau dibilang gak lengkap Juga gak sih Soalnya Hal-hal yang krusial Udah ada semua disini Tapi Kalau dibanding mobil-mobil baru Misalnya kayak MG HS gitu Yang ada blind spot monitoringnya Atau wooling almas Yang ada kamera 360 derajatnya Atau Hyundai Kona deh Yang ada heel descent controlnya Well Di HR-V varian tertinggi ini Gak ada Fitur lane watch Dari HR-V di luar negeri juga Gak dimasuki Begitu juga Fitur Honda Sensing Belum dibawa semua Atau sensor parkir aja deh Baru banget ditambahin Di awal tahun ini Sebelumnya gak dapet Makanya di unit yang kita pakai ini Belum ada Oke Detailnya Airbagnya Khusus yang 1800 cc ini Ada 6 ya 2 airbag depan 2 airbag samping Yang ada di jog depan Dan 2 airbag pilar Yang memanjang Rem depannya Cakram ventilasi Dan rem belakangnya Cakram solid Dan jelas sistem rem ABS EBD dan brake assist Udah komplit semua Ada stability control Yang kalau di Honda disebutnya VSA atau vehicle stability assist Dan ada heel start assist Yang artinya Kalau ditanjakan Kita lepas pedal gasnya Remnya bakal ketahan beberapa detik Supaya kita bisa pindah Ke pedal remnya Kamera mundur juga ada Tapi sayang banget Gak ikut belok Kalau setirinya diputer Tapi ada 3 angle Yang biasa Yang wide atau lebar Dan angle top down Dari atas gini Sisanya ke fitur safety Lebih standar sih Kayak dudukan ISO fix Bojok bayi di belakang Indikator seatbelt Nah Kalau yang di 18 Dapetnya indikator seatbeltnya Buat driver sama penumpang depannya Kalau yang di HV15 Buat driver aja Ada BOSS Atau brake override assist Yang bakal menganulir input gas Kalau gak sengaja kita injek rem Dan gasnya barengan Dan ada emergency stop signal Yang bakal kedipin hazard dengan cepet Kalau kita ngerin mendadak 9 Detail-detail lain Kayak produk Honda disini lainnya HR-V disarankan minimum Pakai bensin oktan RON 90 So sejenis Seperti light Shell reguler Atau BP90 Masih bisa dipakai Gak banyak nih Mobil 400 jutaan Yang masih bolehin Pakai bensin RON kecil gini Lanjut Kayak dari pertama kali Dikenalin disini HR-V Termasuk yang Prestige ini Juga dirakit langsung Di pabrik Honda Di Karawang So Rakitan lokal nih Dan kayak setiap produk Honda Di atas tahun 2018 HR-V juga dapet gratis Biaya jasa servis Sampai 50 ribu kilometer Atau 4 tahunnya Mana yang tercapai duluan Oh dan buat yang penasaran Wipernya HR-V Pakai model yang frameless Kayak gini Jadi keliatan lebih bagus 10 Kesimpulan Review So HR-V Prestige Apakah mobil ini worth it? Well Dari segi mesin Menurut kita Emang HR-V itu Udah seharusnya diciptakan Buat pake mesin yang 1800cc ini Meskipun sama-sama pake CVT Tapi mesin ini Gak menggerung Ngeden berlebihan Yang cenderung dirasain Kebanyakan orang mengganggu Kalo kita kick down Pake mesin HR-V yang 1500cc Begitu juga Meskipun performanya Sebenernya masih Dibawah kompetitor-kompetitor Yang pake mesin 2000cc Atau mesin turbo Minimal kita sama sekali Gak pernah ngerasa Kalo tenaga HR-V 18 ini Kurang Dibandingkan di 1500cc Jelas ya Sayangnya Menurut kita Nambah 70 juta Dari varian 15 special edition Tetep terlalu banyak Yang pada dasarnya Hanya buat dapet mesin ini Sunroof Dan airbag Yang lebih banyak aja Yes Tanpa ragu Kita bakal bilang Varian 18 Precise ini Tetep jadi varian Yang paling perfect Buat sebuah HR-V Tapi buat nambah 70an juta itu Kita berekspektasi minimal Fitur di varian ini Juga dibuat Jauh lebih banyak Iya kita tau Di Car Moody tuh selalu bilang Fitur tuh bukan segalanya Di sebuah mobil Alias itu cuma satu faktor Dari sekian banyak faktor Yang menentukan Apakah mobil itu Bagus atau enggak Tapi tetep lah Fitur yang terlalu minim Dan mesin yang gak cukup spesial Dibanding kompetitor 2000cc Atau yang turbo Atau yang hybrid Bikin varian prestige Yang facelift ini Agak sulit dipertimbangkan Buat kalian yang emang Naksir banget HR-V Dan budgetnya banyak Dan harus punya yang Best of the best Sure Ambil HR-V varian tertinggi ini Tapi buat mayoritas orang lainnya HR-V15 Special Edition Bakal jadi pilihan Yang jauh lebih masuk akal Gak heran kan Kenapa Honda Indonesia Ngasih pilihan varian baru itu Buat HR-V yang facelift ini Dan itu pula Yang jadi yang paling laku Karena mereka pun tau Orang sini jarang banget Menelus soal tenaga mesin Jadi Kalau dari luar Keliatannya sama aja Dan mayoritas hal yang ada Di HR-V prestige Udah didapet juga Di HR-V15 Special Edition Udah pasti kebanyakan Lari ke yang punya mesin Lebih kecil Dan harganya Lebih terjangkau So gimana menurut kalian Soal Honda HR-V prestige ini Silahkan sampaikan komentar Yang di bawah Klik like Dan jangan lupa subscribe Ke channel youtube Kalau disini Sampai jumpa di video-video Kayak gini lainnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax